Kita kembali di NE12 Pasca Longsor yang terjadi di jalan perimeter selatan Bandara Soekarno-Hatta Hingga kini TKP masih ditutup Namun Kamis Malam kereta sudah bisa beroperasi kembali Rika Ya betul sekali, sudah ada Nabila Putri di sana Nabila bagaimana situasi saat ini di TKP? Apakah jalur sudah aman di lintasi kereta? Betul sekali Tommy dan juga Rika Sejak Kamis Malam kemarin memang kereta Bandara Soekarno-Hatta sudah kembali melintasi titik longsor terjadi di perimeter selatan Tepatnya di kilometer 8 Bandara Soekarno-Hatta ini sendiri Sudah boleh melintasi dekat dengan titik longsor ini karena memang sudah dinyatakan aman setelah kemarin sudah dilakukan uji coba Baik dari tim teknisi dari PT Keretap Indonesia dan juga mengganding beberapa konsultan independen untuk mengguji titik lintasan tersebut Dinyatakan aman kemarin juga sudah dilakukan uji cobanya menggunakan lokomotif tanpa penumpang Meski memang sudah dinyatakan aman untuk dilintasi namun pembatasan kecepatan masih diberlakukan khususnya di 100 meter jelang titik lokasi longsor itu sendiri Meskipun memang dilakukan pembatasan kecepatan namun dipastikan kalau hal ini tidak akan mengganggu waktu tempuh dari perjalanan kereta Bandara Soekarno-Hatta Selain memang tidak akan mengganggu waktu tempuh dipastikan juga kalau kereta Bandara Soekarno-Hatta akan beroperasi normal dua arah Baik dari arah Bandara Soekarno-Hatta ke stasiun Sudirman Baru maupun dari arah sebaliknya dan juga jadwalnya akan tetap menggunakan jadwal yang berlaku Tanpa adanya pengurangan jadwal dari pengoperasian kereta Bandara Soekarno-Hatta Meski memang perjalanan kereta bisa dikatakan sudah mulai berjalan normal ya Tommy dan Rika Tapi akses di parimeter selatan ini masih tertutup untuk umum karena hingga hari ini saja evakuasi masih terus dilakukan Hari ini ada tujuh alat berat yang diturunkan untuk membersihkan sisa-sisa tanah longsor dan juga untuk membersihkan sisa-sisa beton Yang masih tersisa di sekitar tempat kejadian perkara dan belum diketahui pasti hingga kapankah akses jalan parimeter selatan ini akan ditutup untuk umum Dan untuk sementara waktu masyarakat yang biasa menggunakan akses ini akan dialihkan sementara melalui jalan parimeter utara dan juga ke jalan rawa bokor itu sendiri Dan seperti diketahui longsor memang terjadi pada Senin petang lalu di parimeter selatan Bandara Soekarno-Hatta ini Dan sempat menimbulkan korban dan juga satu di antara meninggal dunia atas nama putri dan satu lainnya hingga saat ini masih dirawat intensif di rumah sakit Siloam Hospital Tangerang Dan akibat dari kejadian longsor ini sempat mengganggu aktivitas kereta bandara kemari beberapa hari kereta berhenti dioperasikan Karena dikhawatirkan jika kereta melintas kemarin dikhawatirkan ini akan menyebabkan memperparah longsor ataupun membahayakan para penumpang Namun hingga saat ini kereta sudah dinyatakan aman untuk kembali beroperasi Demikian yang dapat disampaikan Tomi dan juga Rika Ya Nabila Putri dari area Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten Dan ini